Pemirsa Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir melakukan upaya pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara. Pembinaan perguruan tinggi swasta ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara untuk menjadi lebih baik. Menristek Dikti Muhammad Nasir mengadakan kunjungan kerja ke Kopertis Wilayah 1 Sumut Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan. Kunjungan kerja yang bersifat silaturahmi ini bertemu dengan para rektor perguruan tinggi di Sumatera Utara sebagai upaya untuk mengenal dan mengetahui perkembangan berbagai PTS yang ada serta upaya untuk mendorong peningkatan kualitas PTS di daerah itu. Hadir pada pertemuan itu Koordinator Kopertis Wilayah 1 Dian Armanto, Sekretaris Pelaksana Kopertis 1 Mahriyuni, Rektor Usu Runtung Sitepu, Rektor Umsu Agusani, Direktur Polmet Syahrudin, Ketua Aptisi Sumut Bahdin Nur Tanjung dan pimpinan PTS lainnya. Menristek Dikti Muhammad Nasir dalam mewawancara usus dengan wartawan TV Mo Farhan menekankan tentang pentingnya peningkatan mutu perguruan tinggi seperti meningkatnya akreditasi perguruan tinggi baik prodi maupun institusinya. Sedangkan terhadap Kopertis, Menteri menyampaikan Kopertis tugasnya bukan hanya saja mendatangi wisuda, tetapi menjadi ujung tombak untuk peningkatan akreditasi PTS dan ikut serta menjadi pendamping terhadap PTS serta ikut serta menyelesaikan konflik di PTS. Dalam hal ini untuk perguruan tinggi swasta kami melakukan mereform mulai dari sistem pembinaannya, yang selama ini tidak pernah dilakukan pembinaan oleh kementerian pada perguruan tinggi swasta yaitu hanya kalau ada pelanggaran langsung kena penalti, pelanggaran penalti. Kami tidak mau lagi, pelanggaran peninggi swasta harus melakukan pembinaan, kenapa yang jadi masalah? Kemarin ada beberapa masalah yang muncul karena rasu antara dosen dan masjid yang tidak timbang, maka saya sudah keluarkan namanya NIDK, nomor induk dosen khusus. Yang tadinya dosen tidak tetap, bisa jadikan dosen tetap, tapi berbasis pada NIDK. Yang kedua adalah yang terkait dengan dosen dari industri. Menteri juga menjelaskan tentang akan terbitnya PIN atau penomoran ijasa nasional, agar tidak terjadi lagi terbitnya ijasa palsu. Seful Hadi dan Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.